Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semua ya kali ini aku akan mengajak teman-teman belajar skema jalur pengapian susuki spin 125 ya sebelum kita pelajari skema ini kita pahami dulu kabel dari pin CDI kemudian pin kiprok kemudian kabel yang dari spul ya langsung saja kita mulai dari kabel spul dahulu ya untuk kabel dari spul susuki spin memiliki tiga kabel ini ya untuk yang pertama ini kabel fullster ini warna kabel biru kuning kemudian yang kedua ini spul pengisian ini warna kabel putih merah kemudian yang ketiga 10 lampu ini nomor tiga spul lampu dan ini warna kabel kuning putih kemudian kita menuju ke kiproknya atau regulator ya langsung saja yang pertama ini spul pengisian nih ini warna kabel putih merah kemudian yang kedua ini kabel menuju ke masa ini warna kabel hitam putih kemudian yang ketiga ini kabel menuju ke baterai ini warna kabel merah Hai kemudian yang keempat ini kabel menuju ke lampu ini menuju ke lampu ini warna kabel kuning putih ya kemudian ya kemudian kita menuju ke CDI nya ya untuk Suzuki spin memiliki empat kabel yang digunakan ya ini tiga dan limanya kosong ini tak ada kabelnya ya langsung saja untuk yang pertama ini kabel menuju ke kuil ini warna kabel putih biru ini ya untuk nomor dua ini kabel menuju ke masa atau ground atau ke masa ke sasis ini warna kabel hitam putih ya untuk ketiga kosong kemudian yang keempat ini kabel menuju ke pulser ini ini warna kabel biru kuning kemudian yang kelima kosong ini kosong ya kemudian yang nomor enam ini kabel menuju ke strom nya atau ke 12 volt atau ke kunci kontak Hai ini warna kabel oran Hai ya langsung saja kita menuju ke skemanya kita awali dari yang bagian bawah ini dari spulnya ya untuk Suzuki spin 125 memiliki tiga kabel Hai mungk yang pertama ini kabel ruser ini warna kabel biru kuning ini kabel menuju ke ini CDI ini kemudian yang kedua ini kabel ini kabel pengisian ini dari spul pengisian ini warna kabel putih merah ini menuju ke kiprok kemudian yang ketiga Hai ini Hai spul lampu ini warna kabel kuning putih ini juga menuju ke kiprok kemudian kemudian kita menuju ke kiprok nya ya untuk kiprok memiliki mat kabel ya langsung saja ini yang bagian kancingnya di atas yang yang langsung saja untuk yang pertama ini kabel menuju ke spul pengisian ini warna kabel putih merah kemudian yang kedua kemudian yang kedua ini kabel menuju ke masa ini masa ke body atau ke sasis ini warna kabel hitam putih kemudian yang ketiga ini warna kabel merah ini kabel menuju ke si kering kemudian setelah si kering menuju ke aki dan ini akhirnya dan ini masa aki ini ke ground atau masa ke sasis kemudian ini menuju ke kunci kontak ini warna merah kemudian yang nomor empat ini warna kabel kuning putih ini kabel menuju ke spul lampu ini menuju ke sepul lampu kemudian menuju ke saklar lampu kemudian setelah saklar lampu menuju ke lampu ini ya kemudian kita menuju ke CDI ini CDI ini yang ada kancingnya di bagian atas ya langsung saja untuk yang pertama ini kabel menuju ke kuil ini warna kabel putih biru dan setelah kuil ini menuju ke busi dan ini juga masa ini masa kuil kemudian yang kedua ini kabel menuju ke masa ini warna kabel hitam putih kemudian yang ketiga kosong kemudian yang nomor empat ini kabel menuju ke busur ini ini warna kabel biru kuning kemudian yang kelima ini kosong kemudian yang nomor enam ini kabel menuju ke kunci kontak kemudian ini juga menuju ke klakson kemudian lampu rem lampu sen dan lain-lainnya kita kita ulangi sekali lagi untuk yang dari spool memiliki tiga kabel untuk yang pertama ini full share ini menuju ke CDI ini warna kabel biru kuning kemudian yang kedua ini warna kabel putih merah ini kabel menuju ke pengisian ini kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga ini warna kabel kuning putih ini kabel menuju ke kiprok ya kita menuju ke kiprok ya ini kancingnya di bagian atas untuk yang pertama ini kabel menuju ke spool pengisian ini warna kabel putih merah kemudian yang kedua ini kabel menuju ke masa ini warna kabel hitam putih kemudian yang ketiga ini warna kabel merah ini kabel menuju ke si kring kemudian setelah si kring menuju ke aki ini akinya dan ini menuju ke masa ini ini ke bodi dan juga ini menuju ke kunci kontak ini warna merah kemudian yang keempat warna kabel kuning putih ini kabel menuju ke spool lampu ini kemudian juga menuju ke saklar lampu kemudian ke lampu ini ya kemudian kita menuju ke CDI ini bagian penguncinya di atas yang lain saja untuk yang pertama ini kabel menuju ke kuil ini warna kabel putih biru dan setelah kuil ini menuju ke busi dan ini juga masa kuil ini baut kemudian yang kedua ini kabel menuju masa warna kabel hitam putih kemudian yang ketiga ini kosong ya kemudian yang keempat ini kabel menuju ke pulser ini warna kabel biru kuning kemudian yang kelima kosong kemudian yang keenam ini kabel menuju ke kunci kontak ini warna kabel oran ini juga menuju ke kelakson lampu sen dan sweet rem dan lain-lain ya demikian cara membaca skema jalur pengapian Suzuki Spin 125 ya terima kasih telah menonton ini ini yang